Intro Pemirsa Masih dari Aceh Besar, Penjabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto memeresmikan pembangunan sumur bor untuk pengairan sawah melalui program Ketahanan Pangan Dana Desa tahun 2023 yang berlangsung di Gampung Lam Tengah, Kecamatan Ingencaya, Aceh Besar pada Jumat 3 November 2023 Muhammad Iswanto menyampaikan atas nama pemerintah Kepatan Aceh Besar menyampaikan apresiasi serta penghargaan sebesar-besarnya kepada perangkat dan masyarakat Gampung Lam Tengah yang telah sukses membangun sumur bor dengan memanfaatkan dana desa melalui program Ketahanan Pangan Dana Desa tahun 2023 Kehadiran sumur bor ini tentunya menjadi sumber pengairan untuk area persawahan dan menjadi salah satu upaya untuk mengantisipasi krisis air pada musim kemarau serta gagal panen Kemudian, dalam beberapa tahun terakhir dengan segala rintangan dan hambatan yang dihadapi di masa pasca pandemi COVID-19 dan di tahun 2023 ini dengan kondisi kekeringan akibat dampak dari El Nino Untuk mengantisipasi gagal panen akibat kondisi El Nino sumur bor menjadi salah satu alternatifnya sehingga nantinya tidak hanya berfungsi mengairi lahan pertanian di musim kemarau namun juga dapat meningkatkan hasil panen Salah satu program pemerintah pada dana desa adalah Ketahanan Pangan di mana dari Kementerian Desa diarahkan minimal 20% dari dana desa untuk ketahanan pangan Perencanaan pengadaan sumur bor ini sudah direncanakan oleh masyarakat pada saat musyawarah desa dan dilanjutkan pada musrenbang tahun 2022 Tahun 2023 baru terrealisasi pembangunan sumur bor tersebut jadi anggaran digunakan untuk sumur bor murni dari dana desa tahun 2023 subketahanan pangan Sumur bor ini memiliki kedalaman 105 meter dengan menghasilkan debit air berkapasitas 15 liter per detik dan setelah dilakukan uji coba selama 24 jam sumur bor tersebut mampu mengeluarkan debit air berjumlah 21.600 liter dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati